Dan kita beralih ke berita seputar Pilkada 2015. Ribuan lembar uang palsu berbagai pecahan disita. Diduga uang palsu ini akan diedarkan menjelang berlangsungnya Pilkada Serentak. Direkturat Tindak Bindana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri mengamankan ribuan lembar uang palsu berbagai pecahan dari delapan tersangka. Uang palsu ini disita dari beberapa tempat, diantaranya di Ciputa, Tangerang Selatan, Banten, dan di Garut, serta Karawang, Jawa Barat. Dari ketiga lokasi tersebut juga diamankan berbagai bahan untuk membuat uang palsu. Diduga uang-uang palsu ini akan disebarluaskan ke masyarakat menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah Serentak. Ternyata ada relevansinya. Jadi nanti saya pesan kepada para rekan-rekan ini untuk disampaikan bahwa ini sebetulnya kenapa sampai membesar atau sampai sebesar ini teknik apa, barang bukti yang kita dapatkan, ini ternyata ada relevansinya. Jadi banyak permintaan. Menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia, selama 10 bulan terakhir sebaran uang palsu cukup dominan terjadi di Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Tengah. Akhir Oktober 2015, total uang palsu yang ditemukan berjumlah 280.655 lembar. Secara rasio, ditemukan sampai dengan Oktober itu ada 19 lembar uang palsu di antara 1 juta lembar uang yang diedarkan. Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada Serentak 9 Desember mendatang, warga diimbau tetap waspada terhadap peredaran uang palsu. Okta Bari melaporkan untuk NET.